PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Khususnya di Indonesia, maka semakin memacu persaingan antara para pelaku bisnis di dunia maya. Marketplace dunia saling berebut masuk Indonesia. Ada marketplace yang menyediakan fasilitas untuk penjual mengelola toko secara online dan juga sebagai tempat untuk bertemunya penjual dan pembeli tanpa perlu tatap muka secara langsung. Di sisi lain, dengan bertambahnya vendor marketplace di Indonesia tidak serta-merta membuat masyarakat Indonesia semakin nyaman dan mudah dalam berbelanja via online. Hal ini dikarenakan adanya indikasi kecurangan atau penipuan dari oknum-oknum online shop yang tidak bertanggung jawab. Inilah yang menyebabkan adanya keraguan di masyarakat Indonesia, dan ini juga yang menyebabkan kenapa transaksi melalui online shop disebut memiliki potensi risiko yang cukup tinggi. Oleh karena itu, memberikan trust pada pelanggan merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh vendor agar konsumen bisa yakin terhadap online shop dan hasilnya bisa menciptakan keputusan pembelian konsumen. Serta e-service quality berpengaruh positif dan signifikan dalam meningkatkan minat beli-membeli atau keputusan pembelian. Rekan-rekan semua, e-service quality adalah seberapa jauh perbedaan antara kenyataan dan harapan pelanggan atas layanan yang mereka terima dan diperoleh. Sebagai suatu tingkat sebuah website, secara efektif dan efisien memfasilitasi dalam hal berbelanja, melakukan pembelian, dan proses penyerahan dari produk dan jasa. Penilaian kualitas website tidak hanya saat melakukan interaksi dengan website, tetapi juga interaksi setelah mendapatkan layanan. Keputusan pembelian adalah suatu keputusan konsumen yang dipengaruhi oleh ekonomi, teknologi, politik, budaya, produk, harga, lokasi, promosi, physical evidence, paper, dan proses. Sehingga membentuk suatu sikap pada konsumen untuk mengolah segala informasi dan mengambil kesimpulan, berupa respon yang muncul pada produk yang akan dibeli. Keputusan pembelian dapat diartikan sebagai suatu keputusan yang diambil oleh seorang calon pembeli, menyangkut kepastian akan membeli atau tidak. Pembelian merupakan suatu keputusan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor yang akan membuat konsumen secara aktual mempertimbangkan segala sesuatu dan pada akhirnya konsumen membeli produk yang paling mereka sukai. Rekan-rekan semua, kepercayaan, atau trust merupakan karakteristik yang tidak nampak, yang mengizinkan pelanggan untuk membeli produk dan jasa dengan keyakinan bahwa apa yang dijanjikan akan ditepati. Kepercayaan telah dipertimbangkan sebagai katalis dalam berbagai transaksi antara penjual dan pembeli, agar kepuasan konsumen dapat terwujud sesuai dengan yang diharapkan untuk membuktikan betapa penting pengaruh e-service quality terhadap keputusan pembelian, maka saya ambilkan hasil penelitian yang telah dipublikasikan yang sebesar 20,3 persen. Hal ini dapat dilihat bahwa pengaruh yang disebabkan oleh e-service quality tersebut signifikan dan positif, sementara pengaruh kepercayaan atau trust terhadap keputusan pembelian sebesar 64,9 persen. Hal ini dapat dilihat bahwa pengaruh yang disebabkan oleh kepercayaan tersebut signifikan dan positif. Semakin tinggi tingkat e-service quality dan kepercayaan yang diberikan oleh perusahaan, maka keputusan pembelian akan semakin tinggi. Untuk informasi lebih jauh pada nomor telepon dan email pada lombar bisnis. Terima kasih telah menonton!